Kisah para Rasul Pasal 20 Paulus ke daerah Makedonia dan Yunani Setelah kerusuhan itu berhenti, Paulus pergi bertemu dengan para murid Tuhan untuk menguatkan hati mereka. Lalu Paulus berpamitan untuk berangkat ke daerah Makedonia. Sesampainya di sana, Paulus menelusuri wilayah itu dan menyampaikan banyak nasihat yang menguatkan orang-orang percaya. Akhirnya, Paulus sampai di daerah Yunani. Ia tinggal di sana selama tiga bulan. Tetapi ketika ia ingin berlayar ke daerah Syria, orang-orang Yahudi membuat rencana jahat untuk melawan Paulus. Karena itu, Paulus memutuskan untuk kembali melalui daerah Makedonia. Ada orang-orang yang mendampingi Paulus, yaitu Sopater, anak Pirus dari kota Beria, juga Aristarchus dan Sekundus dari kota Thessalonica, lalu Gayus dari kota Derbe dan Timotius, dan dua orang dari daerah Asia, yaitu Tikikus dan Trofimus. Orang-orang ini berangkat mendahului Paulus dan mereka menunggu kami di kota Troas. Setelah hari raya roti tidak beragi selesai, kami berlayar dari kota Filipi. Lima hari kemudian, kami bergabung dengan mereka di kota Troas dan kami tinggal di sana selama tujuh hari. Kunjungan Paulus yang terakhir ke kota Troas Pada hari pertama minggu itu, kami semua berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Paulus berbicara kepada orang-orang di sana bahkan sampai tengah malam karena ia berencana untuk berangkat keesokan harinya. Kami semua berkumpul di suatu ruangan di lantai atas. Ada banyak lampu di ruangan itu. Di situ ada seorang pemuda bernama Eutikus yang duduk di jendela. Sementara Paulus terus berbicara, Eutikus menjadi sangat mengantuk hingga akhirnya tertidur dengan pulas di sana. Terbawa oleh tidurnya yang pulas itu, ia jatuh ke tanah dari jendela di lantai tiga. Ketika orang-orang mengangkatnya, Eutikus sudah mati. Paulus turun ke tempat Eutikus jatuh, lalu merebahkan diri ke atasnya dan memeluknya. Paulus berkata kepada orang-orang percaya yang lain, Jangan khawatir, ia masih hidup. Lalu Paulus kembali ke ruang atas, memecah-mecah roti dan makan bersama-sama. Setelah itu Paulus masih berbicara lebih lama lagi dengan mereka sampai hari menjelang Fajar. Sesudah itu, ia pun berangkat. Orang-orang di sana membawa anak muda itu pulang dalam keadaan hidup dan mereka sangat terhibur. Perjalanan dari kota Teruas ke kota Miletus Kami pergi mendahului Paulus ke kapal dan berlayar ke kota Asos. Dari sana kami berencana membawa Paulus bergabung di kapal. Paulus sendiri yang sudah mengaturnya seperti itu karena ia ke Asos melalui jalan darat. Jadi kami bertemu Paulus di Asos, lalu bersama kami ia naik kapal dan sampai di kota Metilene. Pada hari berikutnya kami berlayar dari sana dan tiba di suatu tempat di seberang Kios. Kemudian keesokan harinya kami berlayar ke pulau Samos dan hari berikutnya kami tiba di kota Miletus. Paulus sudah memutuskan untuk melewati Efesus supaya ia tidak perlu tinggal terlalu lama di Asia. Ia ingin cepat-cepat tiba di Yerusalem pada hari Pentakosta jika hal itu memungkinkan. Dari kota Miletus, Paulus mengirim pesan ke kota Efesus dan mengundang para penatua jemaat untuk bertemu dengannya. Setelah para penatua jemaat Efesus tiba, Paulus berkata kepada mereka, Sejak hari pertama aku datang ke daerah Asia, kamu tahu bagaimana aku telah hidup selama aku ada bersamamu. Aku telah melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dengan air mata. Aku terus-menerus dicobai dengan rencana-rencana jahat orang-orang Yahudi. Meskipun demikian, kamu tahu aku tidak pernah mengabaikan apa yang menjadi kebaikan bagimu. Aku terus-menerus mengajar kamu di depan banyak orang dari rumah ke rumah. Aku terus menyaksikan baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani agar mereka berbalik kepada Allah dalam pertobatan dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus. Sekarang aku harus menaati roh dan pergi ke kota Yerusalem. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi padaku di sana. Yang aku tahu, roh kudus telah mengingatkanku bahwa penjara dan kesengsaraan sudah menungguku di setiap kota. Tetapi aku tidak menyayangkan nyawaku untuk dipertahankan. Hal penting yang aku ingin pertahankan adalah menyelesaikan tugas pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada aku. Tugas itu adalah memberitakan kabar baik tentang anugerah Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu yang sudah mendengar berita kabar baik tentang kerajaan Allah melalui aku, tidak ada lagi yang akan melihat wajahku. Karena itu, aku bersaksi kepadamu hari ini bahwa jika ada di antara kamu yang tidak diselamatkan, itu bukan salahku. Karena tanpa ragu-ragu, aku sudah memberitahukan seluruh rencana Allah kepadamu. Jagalah dirimu dan jemaatmu. Roh kudus sudah menetapkan kamu sebagai pemimpin mereka. Jadi gembalakanlah jemaat Allah yang sudah ia beli dengan darahnya sendiri. Aku tahu, setelah aku pergi, serigala-serigala buas akan masuk menyusup di antara kamu. Mereka akan membiarkan jemaatmu terlantar. Di antara kamu sendiri akan muncul orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Dan mereka akan menarik keluar para murid untuk mengikuti mereka. Jadi berhati-hatilah, ingatlah, bahwa selama tiga tahun aku memperingatkan kamu siang dan malam dengan mencucurkan air mata. Sekarang aku menyerahkan kamu ke dalam pemeliharaan Allah dan kepada firman anugerahnya. Firman itulah yang mampu membangun dan memberimu warisan yang disediakan di antara semua umat yang dikuduskannya. Ketika bersamamu, aku tidak pernah menginginkan perak, emas, ataupun pakaian dari siapapun. Kamu tahu, dengan tanganku, aku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku sendiri dan kebutuhan orang-orang yang bersamaku. Dalam setiap hal, aku sudah memberikan contoh kepadamu untuk bekerja keras karena kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus yang ia katakan sendiri. Lebih baik memberi daripada menerima. Setelah selesai berbicara, Paulus berlutut untuk berdoa bersama mereka semua. Mereka semua banyak yang menangis dengan sedih. Lalu mereka memeluk Paulus dan menciuminya. Betapa sedihnya mereka mendengar apa yang Paulus katakan. Apalagi karena mereka tidak akan melihat Paulus lagi. Dan mereka mengantar Paulus ke kapal. Terima kasih telah menonton!